Selamat sore para mahasiswa PDE kelas RA 72 Untuk kakulus 2 Kita lanjutkan Ini bahannya sudah selesai yang sampai Aplikasi Dari transformasi Laplace Inverse seperti ya Kita masuk Kita masuk dengan sekarang Sekarang posisi Laplace dari Integral ya Transformasi Laplace Dari integral Kalau tadi kan turunan ya Sekarang integral Yang pertama adalah Nika Laplace dari fungsi T Selamatkan fungsi S Ini kan Mutasannya ini kan La fungsi T adalah Integral Nota hingga E pangkatnya ST Fungsi T DT Selamatkan fungsi S Tengah-tengahnya buang Maka Maka Tengsel Laplace dari Integral Nol T Integral Nol T F U D U Ini F Integral dari 0 T Dari F U D U Ini harusnya Fungsi S per S Ini adalah fungsi U D U Sebetulnya ini fungsi T DT Tapi karena ini batasnya ada 0 T Ya Karena batasnya ada 0 T Maka tidak boleh pakai T sini Ya Maka sini pakai D Fungsi U D U Ini yang sama dengan Fungsi S Fungsi S per S Nah ini kita buktikan Ya Ini Dari Integral Kita mesti Laplace dari Integral Yang pertama Jika ini Sama semua ya Jika lapas fungsi T Adalah fungsi S Maka Laplace dari Integral Nol T F U D U Adalah Fungsi S per S Nah buktinya apa Kita misalkan Integralnya ini Kita misalkan dengan GT Jadi misalkan GT Sorry GT-nya udah kecil ya Lambangnya Lambangnya saya Yang lama Yang baru Kita balik semua Misalkan GT Sama dengan Integral Nol T F U D U Ya F U D U Kalau GT adalah Integral Nol T F U D U Maka G aksen T Turunannya apa Maka Turunannya Turunan pertama ya G aksen G aksen G aksen T Adalah Sama dengan FT Sama dalamnya nih Sama dengan FT Ini tadi kan FT DT ya FT DT ya Jadi Kalau GT Sama dengan ini Maka G aksennya Sama dengan FT Ya Ini paham gak nih Halo 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 Kalau GT Sama dengan Integral Nol T F Sebenarnya FT DT nih FT DT Maka G aksennya Kan Maksudnya Hasil dari Integral Kalau diturunkan Sama dengan Sama dengan Soalnya Betul gak GT ini kan Hasil integral nih Integral Nol T FT F U D U Adalah GT Ini asil integral Kalau diturunkan Diaksenkan Diturunkan Sama dengan Soalnya Soalnya ini FT DT Ini harusnya Integral Nol T FT DT Tapi karena Batasnya ada T Maka gak boleh Pakai T sini Simbol lain Boleh F U D U Boleh F Jangan S ya Boleh F P D P Boleh Disini asalnya FT DT Ya Baik Dan Dan diketahui juga Disini G Nolnya Adalah Nol Ya Ini secara awalnya G Nol Sama dengan Nol Jadi X Nol Sama dengan Nol ya Nah Kemudian yang ini Kita Laplaskan Atau transformasi Laplaskan Dari G Aksen T Itu sama dengan Laplaskan Dari fungsi T Nah Nah ini kan Lumosnya Ada kan Kita ada pelajari Yang turunan pertama Ini DG Per DT G aksen T Ini kan DG Per DT Laplaskan dari G aksen T Itu adalah Laplaskan dari Apa DG Per DT Ya Sama Nah Lumosnya ini S Kari Laplaskan GT S dari Laplaskan GT Gitu kan Dikurang G0 Gitu kan Dikurang G0 Ini sama dengan Ini adalah Fungsi Fungsi S Ini yang ini nih Laplaskan Fungsi T Adalah Fungsi S Ini Ini dia nih Fungsi T Adalah Fungsi S Nah G0 ini sama dengan 0 Ya Dianggap diketahui nih Jadi ini hilang Maka tinggal Apa Apa Tinggal S Kali Laplaskan GT S kali Laplaskan GT Adalah Fungsi S Sehingga Ya Sehingga Berapa GT GT adalah Eh Berapa Laplaskan GT Laplaskan GT berapa Laplaskan GT adalah Fungsi S Per S Seperti sini Jelas Kalau ini belum selesai Belum selesai Ini baru kita dapat Laplaskan GT adalah Fungsi S Per S Oke Nah Kita ganti Nah kita ganti GT itu apa tadi Kita misalkan tadi GT Jadi GT kan kita Misalkan dengan Ini Maka Tata sini Boleh ya Jadi kita Laplaskan GT Adalah Sama dengan Fungsi S Per S Nah tadi GT nya tadi Apa diatasnya Kita misalkan GT adalah Integral 0 T F U D U Kita ganti Laplaskan dari Integral 0 T F U D U Adalah GT nya Ini GT nya F S Per S Kita buktilah Eh Apa Salah satu sifat Pertamanya dari Translator Laplaskan dari Integral Halo Sampai sini Jelas sampai sini Contoh Contohnya adalah Laplaskan dari Integral 0 T Jadi Sin 2 U D U Ya Ditanya Laplaskan dari 0 T Sin U D U Nah ini adalah F U F U nya Ya F U nya Jadi F U nya adalah Sin 2 U F U nya Ya F U nya adalah Sin 2 U Nah kita cari Berarti ini adalah Fungsi T nya apa Kalau U ganti T Fungsi T adalah Sin 2 T Nah disini kita cari Fungsi S nya Berapa Fungsi S nya Fungsi S S Sama dengan apa Fungsi S adalah Laplaskan dari Fungsi T Laplaskan dari Fungsi T Atau Laplaskan dari Sin 2 T Nah ini Rumusnya adalah Laplaskan sin 2 T Apa Omega Omega nya 2 Per S kodrat Ditambah Omega Kodrat Ya enak Omega nya 2 Per S kodrat Tambah Omega kodrat 2 kodrat 4 Halo Sebelah sini jelas Nah dari sini Barulah kita Masukkan rumus yang ini Tadi kan Tadi kita sudah buktikan Bahwa Laplaskan dari Laplaskan dari 0 T Sin 2 U D U Ya Itu sama dengan Fungsi S Per S Nah fungsi S nya ini Sudah dapat nih Ini fungsi S nya Fungsi S nya adalah 2 per S kodrat Tambah 4 Dibagi Tambah 4 Dibagi S 2 per S kodrat Tambah 4 Dibagi S Ini kan S per 1 Kali 1 per S Ya enak Ini kan S per 1 Per S S di sini S per 1 Berarti ini adalah Dibagi S Dikali 1 per S Kita balik ya 2 ke 1 2 Per S Kali S kodrat Tambah 4 Ini enak usah kalikan ya Ini adalah hasilnya Dari contohnya Paham contohnya ini Halo Kalau tidak paham Saya ulang lagi Halo Sudahnya aku diam Contohnya ada yang masih Kurang jelas Halo Sudah jelas Pak Yang lain ada yang kurang jelas Kalau tidak ada Ada yang kurang jelas Saya ulang lagi Kalau tidak Kalau sudah jelas Lanjut Oke Sudah jelas Pak Winkaria Ya Terima kasih Nah sekarang Pembagian dengan T pangka N Itu sifat yang pertama tadi Yang ini ya Barusan yang kita jelaskan Ini adalah sifat pertamanya Laplace dari Integral 0 T F U D U Adalah fungsi S per S Nah sekarang sifat kedua Sifat keduanya adalah Pembagian Pembagian dengan T pangka N Eh sorry Perkalian Bukan pembagian Pembagian dengan T nanti ada Berkalian Berkalian dengan T pangka N Ya Berkalian dengan T pangka N Jika Selalu ya Jika Laplace Fungsi T Sama dengan Fungsi S Maka Selalu ya Laplace Dari T pangka N Kali fungsi T Itu adalah Sama dengan Min 1 Pangka N Kali Turunan Ya Kali turunan ke N Dari fungsi S Kali ya Kali Turunan ke N Dari fungsi S Ini rumusnya Nah Butiknya apa Kita punya rumus dasar Laplace fungsi T Adalah Integral Nol Tak hingga E pangkat min ST Kali fungsi T DT Ya kan Yang sama dengan Fungsi S Ya Yang sama dengan Fungsi S Nah kita harus cari Turunan ke N Fungsi S nih Ya Kita mencari Tapi Sebelumnya kita masukkan dulu Kita cari turunannya dulu boleh ya Tadi turunan dulu Baru masukkan ke rumus ini Nanti Dari mana asal rumus ini Ini yang kita membuktikan Ya Ini rumus dasar kan ini rumus dasarnya Ya Sekarang ini kita balik Ya Kita balik Fungsi S Sama dengan Integral Nol Selakang ini Fungsi S dibalik Sama dengan N Nah Kalau saya cari turunan pertama Dari fungsi S Atau E aksen sini Aksen tertuluan pertama Itu adalah apa Diturunkan Tadak S Yang mengedung S kan cuma ini Ya Ya Yang mengedung S Hanya E pangkat min ST Yang lainnya Tidak Jadi kita Integralkan Kita diferensialkan ya Turunan pertamanya Kita turunkan E pangkat U Kali U aksen U aksen Min ST aksen Berapa tuh Min ST Aksen Kali fungsi T DT Sehingga turunan pertama Fungsi S Adalah Nol Sehingga E pangkat min ST Diturunkan Sehadap S Ingat Sehadap S nih Kalau kita ada S S yang kita turunkan Berarti Min T Dikali S Turunannya berapa Satu Min T Min T Min T kali S S kita turunkan Satu Fungsi T DT Ya Nah Min T kali satu kan Min T nih Ini hasilnya kan Min T Ya Min T Min nya keluar Ya Min nya keluar Sehingga Terjadi apa Ini jelasan nih Halo Halo Tadi saya balikkan Fungsi S Ini fungsi S Adalah Integral Nol Tengga E pangkat min ST Fungsi T DT Ini biasa Abis ini biasa kan Ini tinggal salin nih Kemudian ini Turunannya Turunan pertama Fungsi S Adalah Aksen sini Yang kita turunkan Yang mengandung S E pangkat min ST aja Yang lain gak Dianggap itu konstan Fungsi T DT itu Ikut sebagai pengali Yang ini ikut pengali Pengali Nah kita turunkan E pangkat U E pangkat min ST Kali U aksen Min ST aksen Diturunkan Tadak S Min T dianggap konstan S turunannya satu Jadi min T kali satu Min T Minnya keluar Ya ini Keluarkan min ya Berikutnya Dikeluarkan berikutnya Jadi Min T Min dikeluarkan T tetap ya Jadi kita keluarkan Jadi hasil apa Turunan pertama Dari fungsi S Adalah Min satu Keluarnya Itu gak Min satu Dikeluarkan Ya minnya keluarkan Tinggal Integral 0 tak hingga E pangkat min ST T kali fungsi T DT Integral 0 tak hingga E pangkat min ST Nah ini Di dalamnya Di sini Min T Minnya udah keluar Tinggal T T kali T kali fungsi T DT Iya kan T T kali fungsi T DT Ini saya kurung Sengaja ya Min ini keluar Nah Anda tahu Ini adalah Apa nih Ini sama dengan apa Ini artinya Min satu ini sama gak Min satu Pangkat satu Sama gak Artinya Min satu ini sama gak Min satu Pangkat satu Terus ini apa nih Integral E pangkat min ST Fungsi Ini Fungsi T nya Ini T kali fungsi T Kali DT adalah Laplace dari ini kan Ini adalah Laplace dari T kali fungsi T Dan Laplace ini Integral 0 tak hingga E pangkat min ST Kali fungsi T Apapun di sini Bentuknya Kali DT Ya Laplace ini Yang dalam kurung Laplace dari T Kali Kali fungsi T Tapi ini dikali Min satu Pangkat satu ya Oke Sini jelas gak nih Halo Jelas sampai sini Jelas Pak Oke Kalau ini jelas Kita turunkan lagi Turunan kedua nih ya Oke Sekarang turun keduanya Ini turun pertamanya ya Jadi ya Turun pertama itu Hasilnya ini Ini hasilnya nanti Kita Ini kita ambil Kesimpulan pertama baru Ini turunan lagi Min satu kali Ingat ini yang kita turunkan Integral 0 ya Ini min satu kali Nol sampai Tak hingga E pangkat U Kali U aksen U aksen Ingat diturunkan Terhadap S U aksen Ini Dilebaran sikit Ya E pangkat U Kali U aksen Min S T Aksen Diturunkan Terhadap S Ya T T Kali Fungsi T DT Yang belakang Nggak lihat Yang ini Tambah ya Ini aja Mungkin saya kasih warna Supaya Anda ingat Yang kita Turunkan tuh Yang ini Ya Yang dari sini Ke sini Ini hasilnya Ya Oke Sehingga Turunan kedua Ini turunan pertama Turunan keduanya Berapa Dari fungsi S Adalah Min Min satu Kali Nol Ke beta Hingga E pangkat Min S T Tetap Min Min satu Dikeluarkan lagi Min satu Kali min satu Min satu Maka dua Nggak Halo Min satu Kali min satu Min satu Maka dua Nggak Min satu Maka dua Ya Kemudian ini S turunannya Satu Tinggal T T dikali T T kali T T kuadrat T kuadrat Kali fungsi T Kali fungsi T DT Nah ini sama dengan apa Min satu Pangkat dua Kali Lap A Ini sendiri bentuk apa nih Integral Nol T T kuadrat Kali fungsi T DT Adalah Laplace ini Adalah Laplace Dari T kuadrat Kali fungsi T Halo Jelas sampai sini Ini yang kita Nanti kesimpulan yang kedua Minimal tiga ya Minimal tiga Kita sampai tiga Ini saya Kebetulan Tahun berapa ya Mungkin 2014 Batur saya Ada Konferensi Internasional Di Hong Kong Jadi Perjalanan Perjalanan Dari Jakarta Ke Hong Kong Itu 6 jam Jadi Saya coba-coba Turunkan Ketemu ini Nah sekarang Turunan ketiganya Ini turunan kedua Turunan ketiganya Bagaimana Turunan lagi Ya Turunan ketiganya Sama Turunan ketiganya Kita turunan lagi Min 1 Pangkat 2 Kali 0 Tak hingga Nah yang kita turunkan Yang mana Yang kita turunkan Fungsi S Ya ini Fungsi S ini Yang kita turunkan Yang lain konstan Yang kita turunkan Hanya fungsi S saja Yang lain konstan Jadi ini E pangkat U Kali U aksen Min S T Aksen S turunannya 1 Kali Misalnya T Kwadrat Kali fungsi T Misalnya DT Hingga ini hasilnya apa Ini artinya Turunan ketiga Fungsi S Min 1 Pangkat 2 0 Tak hingga Oh ya ini Ini min 1 ya Min 1 Kali min Ini menjadi pangkat 3 Kan Kalau kita keluarkan Ini min 1 nya Min 1 kali min 1 Pangkat 2 Adalah min 1 Pangkat 3 Min 1 pangkat 3 E pangkat min S T T nya Atau saya saling dulu Baik sini ya Ini adalah Min 1 Pangkat 2 tadi ya Tetap min 2 Ini Min 1 S T T T T kuadrat Fungsi T T T Sama dengan apa Min 1 Kali min 1 Min 1 Pangkat 3 Ya kan Terus ini Bentuk apa nih Ini adalah Min 1 udah keluar ya Min 1 nya keluar Jadi bentuknya Min 1 pangkat 3 0 Tak hingga E pangkat Min S T T nya dikali kan Jadi T pangkat 3 Kali fungsi T T T Nah ini sama dengan Min 1 pangkat 3 Ini sendiri rumus Laplace Laplace dari Yang dalam kurung nih Laplace dari T pangkat 3 Kali fungsi T Oke sampai sini Ada pertanyaan dulu Ini yang kita turunkan Adalah Tadi E pangkat Min S T nya Ya Halo Sampai sini jelas gak dulu Belum ambil kesimpulan Halo Jelas Pak Oke Kalau sudah jelas Nah baru kita salin ya Kita salin hasilnya Ujung-ujung Jadi Warna-warna lain Gak ada ya Oke Kita ambil nih Turunan meramu C S Sama dengan Min 1 pangkat 1 Kali ini ya Kita coba Jadi Dari apa Dari apa Turunan pertama Turunan pertama Fungsi S Sama dengan Dari apa Min 1 pangkat 1 Dari Laplace T pangkat 1 Kali fungsi T DT Ya Eh Datang DT nya Fungsi Laplace Ini fungsi T T Pangkat 1 Ini pangkat 1 Kali fungsi T Turunan kedua Fungsi S Adalah apa Min 1 pangkat 2 Kali Laplace Dari T kwadrat Kali fungsi T Turunan ketiga Dari fungsi S Adalah Min 1 pangkat 3 Kali Laplace Dari T pangkat 3 Kali fungsi T Coba anda lihat Betul gak gitu Turunan pertama Fungsi S Adalah Min 1 pangkat 1 Laplace Dari T pangkat 1 Kali fungsi T Turunan kedua Fungsi S Adalah Min 1 pangkat 2 Kali Laplace T pangkat 2 Kali fungsi T Turunan ketiga Fungsi S Adalah Ini Min 1 pangkat 3 Kali Laplace T pangkat 3 Kali fungsi T Kesimpulannya ini Kita dapat tarik kesimpulan Apa? Turunan ke N Dari fungsi S apa? Turunan ke N Dari fungsi S adalah Min 1 pangkat N Kalau 3, 3, 2, 2, 1, 1 Pangkat N Kali Laplace dari T pangkat 3 ini ganti N Ganti N Kali fungsi T Yang kita mencari ini kan Berapa? Laplace dari T pangkat N Kali fungsi T Adalah Apa? Fungsi N Turunan ke N Dari fungsi S Dibagi Min 1 Atau seper Min 1 pangkat N Kali turunan ke N Dari fungsi S Ya enak? Nah ini Identik enak dengan Saya tanya Identik enak dengan Min 1 pangkat N Anda belajar kan? Seper Min 1 pangkat 1 Adalah Min 1 Seper Min 1 pangkat 2 Adalah Seper 1 1 Ya kan? Ini Min 1 Ini 1 Terus Seper Min 1 pangkat 3 Adalah Seper Min 1 pangkat 3 Kan Min 1 1 bagian 1 Min 1 Berarti Kalau Sama enak nih? Seper Min 1 pangkat 1 Sama dengan Min 1 Seper Min 1 pangkat 2 Ini Sama Sama dengan Min 1 pangkat 2 1 itu kan sama dengan Min 1 pangkat 2 Ini juga Ini dapat Min 1 Min 1 pangkat 3 Sama enak? Ini Min 1 pangkat 1 Seper Min 1 Seper Min 1 pangkat 2 Sama enak Min 1 pangkat 2 Min 1 pangkat 2 kan plus 1 Cocok ya? Seper Min 1 pangkat 3 Adalah Sama enak Min 1 pangkat 3 Berarti ini sama dengan Seper Min 1 pangkat N Sama Min 1 pangkat N Kali turunan ke N Dari fungsi S Inilah Pemuktiannya Berarti bahwa Laplace dari perkalian T pangkat N Dengan fungsi T Adalah Min 1 Min 1 pangkat N Kali turunan ke N Korong ya Turunan ke N Dari fungsi S Turunan ke N ya Turunan ke N Turunan ke N Dari fungsi S Sekarang sudah jelas Halo Tadi yang kita Buktikan Ini Perkalian dengan T pangkat N Laplace T pangkat N Adalah Min 1 pangkat N Kali turunan N Dari fungsi S Gitu kan Kita buktikan Laplace T pangkat N Kali fungsi T Adalah Min 1 pangkat N Kali turunan ke N Dari fungsi S Halo Seperti ini jelas Tidak ada jawab Jelas Pak Oke Sudah kita masuk contoh Nah Anda masih ingat tidak dulu Kalau Coba yang dulu Kalau kita belajar kan Ada Laplace Dari E pangkat Misalnya E pangkat 2T Kali T Kwadrat Berapa? Ini adalah fungsi S min A A nya berapa sini? S min A Fungsi S min 2 Ya kan? A nya 2 Ini fungsi T nya Nah Fungsi T nya adalah T kwadrat ini Sipak pegeseran pertama Sipak pegeseran Atau Translasi Pertama Nah Fungsi S Adalah Laplace dari fungsi T Fungsi S Adalah Laplace dari T kwadrat Fungsi S Adalah Nah T pangkat N Rumusnya apa T pangkat N? N faktorial Per S pangkat N Plus 1 Di 2 faktorial 2 kali 1 Per S pangkat 3 Atau 2 per S pangkat 3 Sehingga Berapa? Fungsi S Min 2 Semua S diganti S min 2 Jadi 2 per S min 2 Pangkat 3 Ya Semua Semua S diganti dengan S min A nya Ya S min A nya A nya sini 2 ya Jadi 2 per S nya diganti S min 2 Maka disini menjadi 2 per S min 2 Pangkat 3 Jawabannya ini ya Halo Ini dengan sifat berkesan Kalau ini saya balik Saya balik ya E pangkat 2T S min T kwadrat Saya balik ya Ini apa? E pangkat 2T Kali T T kwadrat ya T kwadrat Ini saya balik sekarang Laplace dari T kwadrat Dikali E pangkat 2T Nah ini rumusnya Apa tadi? T pangkat N N nya 2 Jadi min 1 pangkat N N nya 2 Kali turunan ke N N nya 2 Dari fungsi S Ya kan? T pangkat N Kali fungsi T Ini fungsi T nya Ya T pangkat N kali fungsi T Min 1 pangkat N Kali turunan ke N N nya 2 Nah kertasan disini Fungsi T nya berapa? Fungsi T nya adalah E pangkat 2T Maka fungsi S Sama dengan apa? Laplace dari fungsi T Laplace dari E pangkat 2T Maka fungsi S Sama dengan Seper S min A A nya 2 kan? A nya 2 ya Oh ini sama enggak? S min 2 Pangkat min 1 Ini kalau ini Naikkan ke atas Pangkat min 1 ya Maka turunan pertama Dari fungsi S Berapa? U pangkat N nih U pangkat N N Kali U Pangkat N Dikurang 1 Kali U aksen Nah ini asetnya Min 1 Kali S Min 2 Pangkat min 2 Kali Eh turunannya 1 ya 2 turunan 0 Gak asetnya ini adalah Min 1 Kali Oh ya biar aja nih Kita biar aja Ini turunan pertama Dari fungsi S Kita butuhnya Ini min 1 Pangkat 2 kan? Plus 1 nih Plus 1 Nah kita butuhnya ini Turunan kedua Maka Turunan ke Kedua nih Menulisnya Enggak boleh gini nih Bentar Bertanya agak ke atas Sekiranya Ya ini turunan pertama tadi Agak ke atas Turunan kedua Dari fungsi S Ini turunan kedua Adalah Ini kali 1 Gak berubah kan? Ya atau ini Menulis ini boleh nih Min 1 Kali S Min 2 Pangkat Min 2 Di N nih ya Nah ini Min 1 nya udah ada Ini min 1 nya tetap Kali U pangkat N U pangkat N Rumah siapa? N N nya min 2 Kali U Pangkat N nya min 2 Kurang 1 Kali U aksen U aksennya 1 sini 1 kurang 0 Sehingga aksennya apa sini? Min 1 kali min 2 Plus 2 Kali S Min 2 Pangkat Min 3 ya Kali 1 1 kurang 0 1 Nah ini kan sama dengan 2 per S min 2 Diturunkan Pangkat min 3 Turun ke bawah Menjadi plus 3 kan? Nah ini yang kita Masukkan sini Dikali dengan 2 per S min 2 Pangkat 3 Ini masuk ke sini Iya kan? Gantinya Betul ya? Turunan kedua fungsi S Kayak ini nih Masuk diganti Sehingga ini Kena plus 1 Tetap 2 per S min 2 Kurang pangkat 3 Ini jawabannya Sama gak Yang sebelum tadi? 2 per S min 2 Pangkat 3 Halo? Halo Sama gak? Sama gak Hasilnya yang di atas tadi? Sama pak Sama kan? Tapi cara ini Lebih cepat ya Jadi E pangkat AT Ini lebih Lebih mudah Dibanding dengan T pangkat N TAT T pangkat N Jadi panjang ya Jalannya T pangkat N Ini lebih Panjang nih Lebih mudah Kalau kita E pangkat AT Di depannya E pangkat 2T Dibandingkan berapa ya Belakangnya apa Cos Atau apa Tidak masalah Ya Sudah jelas ya Ini Berarti Kalau ini pangkat 2 T kuadrat 2 kali turun Lalu pangkat 10 Mabuk Anda 10 kali turun Ya 10 kali turun Bayangannya aja Ya Jadi Tambah apa Tambah panjang Jalannya Oke Sampai sini Ada pertanyaan So far Do you have any question? Everybody Ada pertanyaan Dari para saudara-saudari Halo Itu adalah Sifat keduanya Tadi ya Apa Pertanyaan dengan T pangkat N Sekarang kita masuk Sifat Kalau tidak ada Pertanyaan Saya lanjutkan dengan Sifat yang ketiga Ya Sifat yang ketiga Yaitu Pembagian dengan Pembagian dengan T pangkat Tetapi Tetapi T pangkat 1 Pembagian Dengan T pangkat 1 T pangkat 2 T pangkat 3 Tidak berlaku T pangkat 1 Saja Ini sama juga Jika Jika Laplace Dari fungsi T Sama dengan Fungsi S Maka Maka Sorry Ini F U nya Terbalik Maluk Lambangnya Sama yang saja Dulu Kita balik Semua Ini adalah F Besarnya Tiga Yang fungsi S Sebetulnya Ini fungsi S D S Tapi Karena ada S Di sini Tidak boleh Dan ada S Ganti U F U D U Harusnya Ini fungsi S D S Ini yang kita Membuktikan Dari mana Oke Baik Sampai sini ada pertanyaan dulu Halo Terlalu ada Kita buktikan Dengan cara Misalkan Ya Kita misalkan F T F T per T Ini adalah G G G T Misalkan G T Sama dengan F T Per T Misalkan Ini dengan G T F T per T Adalah G T Jadi nanti Kita cari Laplace G T nya Ya Nah Oke Atau kita balik Boleh juga ya Terserah Kalau kita balik Apa aslin F T F T per T Adalah G T Kali silam Maka F T Adalah T kali G T Ya Halo Kita misalkan G T Sampai sini Nangkap Maksudnya Halo Ya Ini kita misalkan Dengan G T Nah Kita kasih Hilang Nah Maka Laplace Dari fungsi T Apa Adalah Laplace Dari T Pangkat 1 Kali G T Nah Laplace Dari fungsi T Adalah fungsi S Selang ini T Pangkat 1 Ingat T Pangkat N T Rumusnya apa Min 1 Pangkat 1 Kan ini T Pangkat 1 T Pangkat 1 Jadi Min 1 Pangkat 1 Kali Apa Sini Turunan Pertama Dari fungsi S Dari G Ya G Turunan Tama Dari fungsi G Oke Halo Ini jelas Nampak sini Ini Hah Oke Kalau Nah Sampai sini Aksennya apa Ini Ini ternyata G G Aksen G Aksen Atau G 1 Jadi Turunan pertama Dari G S Adalah Oke Kalau kita Jabarkan Ini Kesini Fungsi S Sama dengan Min 1 Pangkat 1 Kan Min 1 Kali G Min 1 Eh G G Aksen S Min 1 G 1 S Tungan pertama Dari fungsi S Oke Atau kita tukar letak Ya G Aksen 1 S Sama dengan Min fungsi S Ini tukar letak ya Ini pindah ke sini Jadi plus Ini min Ini pindah ke sini Jadi min Nah ini kan artinya Sama dengan apa nih Halo Nanti yang Ini kan tadi Kita misalkan Ini yang Kita misalkan Ini Bukan ini ya Ini mudah ini ya Ternyata lebih mudah Ya Apakah bisa Ini Ini jalannya Ada berapa cara ya Apakah ini bisa Dengan cara ini Apa yang ini Harus dimisalkan Dengan ini Apa Di Ini kan laprasnya Ada fungsi Fungsi G ya Di G Boleh juga Nah G asen S sama dengan ini G asen itu Artanya DG ya DG per DS Sama dengan Min Fungsi S Ya kan Ini G nya G S juga kan Tidak ada S Tidak ada S Ini kaya silang Ini kaya silang Sehingga DG Adalah Min Fungsi S DS Ini jelas Sampai sini Ini kaya silang S nya Kemudian ini Di integralkan Integral nya Ini adalah Agak terbalik ya Dari Dari Daingga Dari daingga Ke Ya Daingga Ke Ke S Dari DG Sama dengan Min Integral Daingga S S Fungsi S DS Nah Integral DG kan G G itu apa GS ya GS GS Sama dengan Nah Anda ingat Kalau Min itu Dijadikan plus Tanda ini Terbalik Batasnya Terbalik Jadi Yang atas Jadi bawah Yang bawah Jadi atas Ya kan Ingat dah dulu Di balik Jadi fungsi S DS S Oke Nah Kerana ini ada S Ingat ya Kerana ini ada S Ini gak boleh Ini gak boleh pakai S juga Jadi ini harus diganti Ganti U Ingat dah Kalau ini ada S Ini fungsi S Ini Batasnya S Gak boleh Jadi ini harus diganti Dengan U Atau yang lain Jadi kita hapus dulu Ini Kita hapus Kita ganti U Kita ganti U Ya jadi karena ini ada S nya Ini ganti U Fungsi U D U F U D U Ini F U F U D U Ini dibalik Oke Nah GS ini kan Laplas GT Halo Ini Laplas Dari GT S Sampai Kita hingga F U D U Nah GT itu apa Ini dari GT Kita misalkan GT kita misalkan FTPT Ganti Ya diganti Kita salis ini ya Jadi kan Laplas GS itu adalah Laplas GT Ini gak Kalau ini FT FS Pokoknya ikut G G F F R R gitu ya H H Ini adalah Integral S sampai Tengah F U D U Nah GT Tadi adalah Apa GT adalah FT per T Udah ganti GT Dimana GT adalah Tadi kita misalkan FT per Per T Pembagian dengan T Ganti FT per T Sama dengan Integral S sampai Tengah Dari F U D U Kita buktilah Rumusnya Halo Sampai sini jelas Ini Ini kita misalkan Dari dengan GT Kemudian Kita balik FT per T Adalah GT Kali silang FT T Kali GT Kemudian Ya Tadi kan GT G T Sama dengan FT per T Dibalik FT per T Adalah GT Ini dibalik T nya kan silang Maka FT Adalah T Kali GT Laplas kiri Sebenarnya Laplas kanan Laplas FT Sebenarnya Laplas Dari T Pangkat 1 Kali GT Laplas FT Adalah FS F besar S Lawanan nih Kalau ini F kecil ini F besar Ini T Pangkat N GT Rumusnya apa Min 1 Pangkat 1 Kali G T Kali GT Itu adalah Ini rumusnya adalah Min 1 Pangkat N Turunan ke N Dari fungsi S Karena T Pangkat 1 Maka ini Min 1 Pangkat 1 Kali G Besar Turunan G Besar Atau ini G Aksen lah Sama G Aksen dari S Aksen itu boleh Tulis 1 Kurung Satunya dikurung G Aksen Dari fungsi S Sehingga ini FS adalah Min 1 Kali G Turunan G Aksen dari S Atau dibalik Ini pindahkan G Aksen S ini Pindah ke Kiri Min ini menjadi plus FS Dari plus Pindah ke kanan Menjadi min Kemudian ini artinya Apa G Aksen Turunan G Tada S DG pada S Kasi hilang Maka DG adalah Min fungsi S Kali DS Nah DG itu adalah Integralnya Taingga sampai S Ini min dari Taingga BS Tapi ini Karena ada S Maka FS DS jadi FU DU Nggak boleh Sama ada S nya Nggak boleh Nah integral DG adalah GS Ya Integral DG Ingat Integral D DZ Z Integral DUU Jadi integral DG G G S Ini dibalik Min Min Taingga Min integral Taingga BS Adalah Plus S sampai Taingga FU DU Nah GS itu adalah Laplace GT Ini kan Sini ini Kalau FS Adalah Laplace FT FS sama ya Kalau GS Ini G Ganti G Ini G Ini G besar Ini G kecil Jadi G besar S Adalah Laplace G Kecil T Ini ya Laplace GS Adalah GS Adalah GS Adalah Laplace GT G kecil T Nah ini Kita salin Laplace GT Itu ini GT itu adalah Tadi kita misalkan Dari fungsi T Per T Kita ganti Sudah jadi Pemutiannya Oke Sampai sini ada pertanyaan dulu Lantas contohnya apa Setiap ini kita contohkan ya Contohnya 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 Laplace Dari Sinti Per T Rumus ini adalah Integral S sampai Taingga FU DU Nah ini Ini FT Ini FT 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 Sinti Maka Fs Sama dengan apa Fs Sama dengan Laplace Dari FT Ini rumusnya kan Laplace FT Adalah fungsi S Sama dengan Laplace Dari Sinti Laplace Sinti Apa Omeganya Satu Per S Kodrat Ditambah Omeganya Satu Pangkat dua Atau ini adalah Seper S Kodrat Plus Satu Nah Fs Adalah Ini Seper S Kodrat Plus Satu Atau dibalik Ini dibalik Sama dengan Apa Seper Satu Ditambah S Kodrat Sehingga FU Berapa Seper Satu Ditambah U Kodrat Nah Ini yang Kita ganti Disini Ya Disini Kita ganti Sini Menjadi apa Integral S Sampai Tengga Dari FU FU Ini adalah Seper Satu Tambah U Kodrat DU Ini Kita lanjutkan Ke Halaman berikutnya Halo Jelas sampai sini dulu Halo Ini contohnya Sehingga Kita dapat Laplace Dari Sinti Per T Yang Sama dengan Apa tadi Ini Sama dengan Integral S Sampai Tengga FU FU Ini tadi kan Satu Ditambah U Kodrat Kali DU Ataupun Kita gabung S sampai Tengga DU Per 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 Sampai Tengga Kodrat Nah Masih ingat Bentuk ini Ini adalah Rumus Istimewa Apa Ini Halo Ini rumus Istimewa Indekera DU Per Satu Tambah U Kodrat Adalah Arkus Tangen U Indekera DU Per Satu Tambah U Kodrat Adalah Arkus Arkus Tangen U A E C Arkus Tangen U Batasnya S Sampai Tengga Masukkan Yang kita Ganti U Jadi Arkus Tangen Tangen Tengga Ini kurang Arkus Tangen S Nah Arkus Tangen Tengga Asalnya Dari Tengen Tengen Berapa Tengga Ada Tengen Berapa Tengga 90 Derajat Tengen 90 Derajat Adalah Tengga Nah 90 Derajat Itu Berapa Radian Pi Per Dua Adalah Tengga Sehingga Pi Per Dua Adalah Apa Arkus Arkus Sudut Pusat Arkus ARC Sudut Pusat Atau Busur Jata Sudut Pusat Dari Tengen Yang Harganya Tengga Jadi Arkus Tengga Itu Adalah Sama Dengan Pi Per Dua Pi Per Dikurang Arkus Tengen S Ini Tengen Halo Ini contohnya Dari Bentuk Fungsi T Per T Artinya Pi Per Dua Dikurang Arkus Tengen S Sini Ada Pertanyaan Halo Oh Diam Tengen Mesti Ada Sekitar 40 Menit Silahkan Kalau ada yang Pertanyaan Sini Halo Ini ada Latihan Soalnya Banyak Ya Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Kasih Latihan Soal Ya Lumayan Ada 10 Ya 10 Kalau Salah Ini Ada Di Yang Kopian Saya Berikan Pada Anda Itu Ya Pertama Ada Laplace Dari D Kali Sin AT Ya Laplace T Kali Sin AT Kemudian Ada Nomor 2 Laplace Dari T Kali Cos AT Ketiga Adalah Langsor Laplace Dari T Kali Cos Sinus Perbolik Cos Sinus Perbolik Dari 3 T 4 Nah Hati Hati Ini Yang 4 Ini Adalah Jebakan 0 Sampai T Kali E Pangkat Min 3 T Kali Sin T T Hati Hati Yang Kita Ada E Pangkat Min S T Berarti S S nya Adalah 3 Min ST Misalkan S sama 3 Dimasukkan S nya Baru Bisa Diselesaikan Selesai S nya Dikembalikan 3 Itu Hati Hati Ini Harus Dimodifikasi Kemudian Nomor 5 Ada Laplace Dari E Pangkat Min AT Dikurang E Pangkat Min BT Ber T Ini Pembagian T Ya Pembagian T Ya Di Itu Belum Ada Juga Sama Ya Nomor 6 Ini Untuk Mengingat Laplace Dari Sin Perbolik T Dibagi T Ini Barusan Yang Kita Pelajari Fungsi T Bagi T Pembagian Dengan T Pangkat 1 Yang Ketujuh Ini Juga Jebakkan 0 Sampai Tak Inga Dari E Pangkat Min 3 T Dikurang E Pangkat Min 6 T Per T DT Nah Ini Jebakkan Juga Supaya Ini Menjadi Laplace Di depannya Harus Ada E Pangkat Min ST Misalnya 1 Ini kan 1 Di depannya Tidak Ada Satu Kali Satu Misalkan E Pangkat Min ST Sehingga Ini Laplace Dari Ini Nah Pas Ini Rumus Yang Tadi Sebelum Ada Rumus Ini Yang Dipakai Nah Yang Kedelapan Jadi Ini Soalnya Banyak Jebakkan Jika Jika Fungsi T Sama Dengan T Kuadrat Untuk T Antara T Antara 0 Dan 1 Yang Sama Dengan Sini Ini 0 Untuk T Besar R 1 Maka Laplace Dari Fungsi T Berapa 9 Jika Fungsi T T Sama Laplace Dari Fungsi T Yang Ke 10 Terakhir Integral Ini Juga Jebakan Sin Sin Dibagi T Nah Ini Tidak ada Sin Kodrat Dia harus Dimodifikasi Juga Inilah Soal-soal latihannya Halo Halo Bapak 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 Yang ini Sudah Belum Mungkin Saya Membuktikan Rumus Dari Nomor 5 Ya Nomor 5 Ini Karena Dipakai Untuk Nanti Ada Nomor Ini Nomor 7 Ya Nomor 5 Itu E Pangkat Min AT Kurang E Pangkat Min BT Per T Pembagian Dengan T Juga Ya Itu Apa Hasilnya Ada Menjadi Rumus Diturunkan Jadi Rumus Kopian Itunya Sebenarnya Sama Di Yang Minggu Lalu Dua Minggu Lalu Saya Ada Kirim Halo File Saya Kirim Dalam PDF Ya Oke Tadi Tadi Yang Nomor Tujuh Di Sait 30 Ya Pak Ini Sama Dengan Satu Kemudian Misalkan Disini Harus Ada E Panggai MST E Panggai MST Sama Dengan Satu Nanti S Sama Dengan Nol Bisa Dicari Kemudian Karena Ada S Panggai MST Maka Ini Sama Laplace Dari Yang Ini Bagian Ini E Panggap Min 3T Per T Laplace Ini Berhubungan Dengan Rumus Ini Nomor 5 Nomor 5 Nah Sekarang Ini Sebenarnya Sudah ada Di File Itu Ini Cuma Saya Sali Lagi Oke Sekarang Saya Mau Buktikan Laplace Apa T E Pangkat Min A T E Pangkat Min BT T Sama Dengan Apa Learn Pasal Ya Kalau salah Hasilnya Learn Agak mutlak S Tambah B Per S Tambah A Oke Nah ini Pembagian Ini kan Rumusnya Tadi Apa Integral S Sampai Tak Hingga F U D U F U Nah ini Yang atas Ini Apanya Yang Nomor 5 Yang atas Itu adalah FT E Pangkat Min At Dikurang E Pangkat Min BT Sehingga Fungsi S Sama Dengan Apa Fungsi S Adalah Laplace Dari Fungsi T Ya Sedangkan Fungsi S Adalah Laplace Dari E Pangkat Min At Dikurang E Pangkat Min BT Dan Dan Ini Bisa Dipecah Menjadi Dua Laplace Laplace Dari E Pangkat Min At Dikurang Laplace Dari E Pangkat Min BT Enak Dipecah Dua Menjadi Dua Laplace Dikurang Sehingga Fungsi S E Pangkat Min At Kita Punya Rumus Laplace E Pangkat At Adalah Yang Plus S S Min A Berarti S S Dikurang Min A E Pangkat Min At A Min A Dikurang S S Min B Min T Min B Dikurang Min B Sehingga Fungsi S S S Dikurang S Dikurang S Dikurang S Dikurang Seper U tambah B Nah ini yang kita Substitusi ke sini Ya dimasukkan Ya Sehingga Ya jelas maksudnya ini yang kita masuk ke sini Sehingga yang nomor 5 tadi Akan terjadi apa Laplace dari E pangkat min A T Dikurang E pangkat min B T Pembagian dengan T Itu adalah Dari apa integral S sampai tahingga F U D U Nah ini sama dengan S sampai tahingga F U nya dari apa Ini Dari F S S diubah dari U Seper U tambah A Dikurang seper U tambah B Seper U tambah A Ya nak U tambah A Dikurang Seper U Tambah B Turung D U Nah ini dipecah menjadi dua Kita lihat dulu ya Ini perlu pakai apa Integrer tak wajar Jadi limit P menuju tahingga Integrer tak wajar S sampai Tahingganya kita ganti dengan P Jadi Seper U tambah A Ya dikurang Seper U tambah B D U Sehingga ini terjadi Dipecah menjadi dua Integral Apa Limit P menuju tahingga Integral S sampai P Nah ini kali ini D U kali satu D U ini kali satu D U kan D U Per U tambah A Ini dikurang Limit Limit kurang limit Limit kan P menuju tahingga S sampai P Ya Dari D U kali satu juga D U Per U tambah B Nah ini Kita Samakan dulu Jadi limit P Menuju tahingga Atau limitnya Kita Bisa gak limitnya Di satu aja dulu ya Jadi gak usah Terlalu banyak Ramai gitu Jadi Ini Gak usah nih Gak usah limit kurang limit Gak usah Gak usah Gak usah panjang Jadi ini kurang Ini dupit Gak kurung Kurung Nah ini kurung Ini sama kan nih S sampai P D dari penyebut Per penyebut Gak gak Ditambah A Diturnannya apa nih Diturnannya U Turannya satu A turannya nol Jadi Turannya U satu Satu tambah A turannya nol Konstan Satu tambah nol Satu Satu D U Sama dengan D U gak Satu D U Satu tambah nol Satu kali D U D U juga Kurang ini juga S sampai P D dari penyebut Per penyebut Ini juga sama Turannya ini adalah Turannya U satu Turannya B nol Satu tambah nol Satu kali D U Jadi satu kali D U D U juga Tengga Ini sama dengan Apa Limit P Nuno juta Tengga Dari apa Integral dari D D D Z Z Len Z Len Len Aga mutlak U tambah U tambah A U tambah A Terlalu panjang U tambah A Enak Integral D U Per Integral D U Per U Atau gemufaknya Ya kenapa Integral D U Per U Len U Integral D Z Per Z Len Z Sama ini juga sama Min Len Integral D Z Per Z Len Z Z nya U tambah B U tambah B Z nya Oke Dengan batas Batasnya S sampai P Dengan batas S sampai P Nah ini Kita gabung dulu nih So Ya Ingat Lock Lock kurang lock Apa Len kurang len Kita gabung Jadi apa Len kurang len Lock A A kurang lock B Lock A per B Jadi len U tambah A Kurang len U tambah B Adalah U tambah A Per U tambah B Ya kan Kemudian Anda tahu Limit Oke Oh ya Ini agak batasnya S sampai P Yang kita masukkan Jadi limit Dari P Menuju Taingga Dari Apa Dan Yang kita ganti U nya ya Batas Atas P P Ditambah A Per P Ditambah B Dikorang Atas bawah S S tambah A S tambah B Apa yang terjadi Kalau kita masuk ke sini P nya Taingga Oh ya Oh tetap Sama tadi Digabung Akhirnya Pecah juga Harus dipecah Kenapa Dipecah Kita pecah Aja Harus dipecah Juga Ini sama dengan Limit P Menuju Taingga Dari Learn Learn Dari Apa P Tambah A Per P Tambah B P Tambah A P Tambah B Kurang Ya Dikorang Limit P Menuju Taingga Ini juga Learn S Tambah A Per S Tambah B Nah Anda tahu Limit Learn Learn Limit Limit Learn Limit Di balik Jadi Learn Dari Limit P Menuju Taingga Dari P Tambah A Per P Tambah B Jadi Limitnya Masuk ke dalam Limitnya Masuk ke dalam Ini juga Learn Dari Limitnya Masuk ke dalam Tukar letak Dengan Learn Jadi S Tambah A S Tambah B Nah Ini Learn Dari apa Kalau Limit Anda tanya P Pangkat berapa Teringgi P Pangkat 1 Ya enak P Pangkat 1 Kofisiennya Adalah Kofisiennya Adalah Satu Per Satu Agamut Tenggak Ya enak Dan cepatnya Dan Tol Ditanya Limit Pangkat Tertinggi Menuju Taingga P Pangkat 1 Kofisiennya Satu Di depan P Satu Di depan P Satu Dikurang Ini adalah Limit Dari Apa Wah Ini 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 Tidak ada P Ini Ini Konstan Limit Konstan Konstan S tambah A S tambah B Limit Hilang Karena limit P P P Tenggak Ini Tidak ada P S Maka S tambah A S tambah Konstan Ini Asalnya Adalah Limit Dari Satu 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 Dikurang Learn S tambah A Per S tambah B Nah Ini Asalnya Limit Satu Nol Limit Satu Nol Berarti Hilang Sehingga Min Nah Supaya Min Ini Menjadi Plus Dipindahkan Ke belakang Sehingga Terjadi Apa Learn S tambah A Per S tambah B Kurung Pangkat Min Satu Agak mutlak Ya Boleh Learn Nah Pangkat Min Satu Supaya Jadi Plus Turun S S tambah A Per S tambah B Mau dikurung Boleh Atau Lepas Satu Bagian Ini Dibalik Menjadi Learn S tambah B Per S tambah A Inilah Rumusnya Learn Dari S tambah B Per S tambah A Dimana Apa B nya Itu Di belakang E pangkat Min BT E pangkat Min AT Jadi Learn Dari B Apa tadi S tambah B Per S tambah A S tambah B Per S tambah Ini adalah Rumusnya Jelas Sampai sini Halo Dari mana Rumus itu Datangnya Jadi Yang tadi Yang ini Nomor 5 Ini E pangkat Min AT Kurang E pangkat Min AT Per T Hasilnya Adalah Learn Agamutlah S tambah B Per S tambah A Agamutlah Karena Learn Itu Tidak Boleh Negatif Kita Sampai Sini Ada pertanyaan Dulu Halo Ini sudah terjawab Untuk Latihan Anda Yang nomor Apa tadi Nomor 5 Bagaimana Nomor 4 Coba lihat Nomor 4 Ini jebakan Juga Nota ingat T Kali E Pangkat Min Dekat T Sint DT Kita lihat Nomor 5 Eh nomor 4 Maaf ya Tapi kayaknya PPD-nya lagi Freeze ya Atau lagi Di slide 35 Yang mana PPT-nya Pak Wikar Belum Ganti ke sebelumnya Atau Masih Slide 35 Oh Belum Ganti ya Ini Bukannya Saya Regeser Ini Masih Slide 35 Pak Wikar Slide 35 Sini Ini Kalau Saya Ini 36 Udah Keluar Ini Belum Saya Bisa Ini Sebentar Bisa Dari sini Sudah Ulang Lagi Sekarang Berada Halo 4 Masih Nggak ada Juga Oh Sekarang Nggak ada Oke Soalnya Tadi Apa Soalnya Soalnya T Kali E Pangkat Min 3T T Kali E Pangkat 3T Sinti DT Nah Ini kita ubah Urutannya Gini Nota hingga E Pangkat Min 3T T Kali Sinti Kita gabung T Kali Sinti Kita gabung DT Nah Supaya Ini bisa Selesaikan Dengan Laplace Maka Angka 3 Harus Ganti S Misalkan 3 Itu Sama Dengan S Sehingga Soalnya Menjadi Integral 0 Tak Nanti S Kembali S Kembali 3 Itu Maksudnya E Pangkat Min ST 3 Nya Ganti S Ini S 3 Nya Diganti S Ini ST Kali T T Kali Sinti DT Sesuai Bentuk Ini Adalah Laplace Ini Laplace Dari T Kali Sinti Halo Jelas Sampai Sini Halo Ini Modifikasi Jebakan Jebakan Begini Jadi 3 Nanti Kita Misalkan S Supaya Ini Sama Dengan Laplace Dari T Kali Sinti Ini Rumusnya Apa Min 1 T Pangkat 1 Min 1 Pangkat 1 Kali Turunan Pertama Atau Aksen Dari Fungsi S Ini Adalah Fungsi T Jadi Fungsi T T T T T T T Adalah Sinti Maka Fungsi S Adalah Laplace Dari Fungsi T Yang Sama Dengan Laplace Dari Sinti Sinti Ya Sama Dengan Laplace Sinti Adalah Omega 1 Per S Quadrat Ditambah Omega Quadrat Ya Itu Fungsi S Kita Ini Seper S Quadrat Plus 1 Oke Atau Ini Naik Ke Atas Ini Sama Dengan S Quadrat Plus 1 Pangkat Min 1 Sehingga Turunan Pertama Fungsi S Sama Dengan Apa Aksen U Pangkat N Jadi N Min 1 N Kali U N Kali U Pangkat N Min 1 Dikurang 1 Min 1 Dikurang 1 Kali U Aksen S Quadrat Plus 1 Aksen N Kali U Pangkat N N Min 1 Kurang 1 N Kali U Pangkat N Min 1 Kali U Aksen Min Min 1 S Quadrat Plus 1 Pangkat Min 1 Min 1 Min 2 S Quadrat Diturunkan Jadi 2 S 1 Turunkan 0 Sehingga Hasilnya Ini Apa 2 S Kali Min 1 Min 2 S Per Diturunkan Kebawah Pangkat Min 2 Menjadi S Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Plus 2 Nah Sesuai Bentuk Ini Min 1 Pangkat 1 Adalah Min 1 Dikali Min 2 S Per S Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Nah Min Kali Min Min Kali Min Plus S Tinggal 2 S Per S Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Inilah Jawabannya Ini ya Kalau ini S Nah kita salin ya Kita salin ya Tadi itu Integral 0 Tak Hingga E Pangkat Min SD T T T Kali Sin T Kali DT Hasilnya Adalah Tadi apa 2S 2S Per S Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Betul S Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Nah sekarang Kembalikan S sama Dengan 3 Kita kembalikan S sama Dengan 3 Kita balikkan Jadi S sama Dengan 3 0 Tak Hingga E Pangkat Min 3 T Jadi S Kita ganti Dengan 3 S Kita ganti Dengan 3 S Kita ganti Dengan 3 Kali T Sin T Ini Modifikasinya Semua S Ganti 3 2S Berarti 2 Kali 3 Per 3 Quadrat Plus 1 Pangkat 2 Hasilnya Apa 5 Kali 3 6 3 9 Plus 1 Pangkat 2 Hasilnya 6 10 Pangkat 2 100 Jawabannya Dua macam Bisa Ini Di Pekecil Bagi 2 3 Per 50 Atau Ini 0 0 6 Jawabannya Bisa Desimal Atau Pecahan Biasa Halo Sudah terjawab Nomor 4 All right Have you Any Question Ada Pertanyaan Halo Tentunya Belum Masih ada Sudah Jelas ya Nah Kemudian Yang Nomor Berapa Lagi Yang Saya Bilang Ada Hubungan Dari Nomor 5 Yaitu Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Nah Bagaimana Nomor 7 Nomor 7 Soalnya Kan Tadi Adalah Integral 0 Tak Enggak E Pangkat Min 3T Dikurang E Pangkat Min 6T Per T T Nah Ini Nggak Bisa Selesaikan Cara Gini Ini Bisa Selesaikan Kalau Di depannya Ada E Pangkat Min ST Jadi Ini Nggak Bisa Selesaikan Tapi Ini Bisa Selesaikan Kalau Disini Saya Beri E Pangkat Min ST Kali E Pangkat Min 3T Dikurang E Pangkat Min 6T Pembagian Dengan T T Kurung DT Berarti Apa Ini Artinya Disini 1 Ini 1 Artinya Artinya Misalkan Apa 1 itu E Pangkat Min ST Adalah 1 E Pangkat Min ST Adalah 1 Itu E Pangkat 0 Betul Nggak Berarti Pangkatnya Sama Pangkat Min ST Sama Dengan 0 Nah Disini Kita Ambil S Berarti S Berapa 0 Min 0 Kali T 0 Jadi S nya 0 Nanti Ini Yang Kita Terakhir Nah Ini Sama Dengan Apa Kalau E Pangkat T Ada Sini Adalah Laplace Ini Dalam Kurung Adalah Laplace Dari E Pangkat Min 3T Kurang E Pangkat Min 6T Per T Sama Dengan Apa LEN Tadi S Tambah B Per S Tambah A B Ini Yang Belakang 6 Ini Kan Dari E Pangkat Min AT A Nya 3 S Tambah B S Tambah B Per S Tambah A S Tambah B Per S Tambah A Betul Berarti Disini Dimana A Nya 3 A Nya 3 B Nya 6 B Nya 6 Berarti Kalau dimasukkan LEN Dari S Tambah 6 Per S Tambah 3 Oke ya Ini Kalau Ada E Sekarang Kalau Kita Kembalikan Ini dari 1 Ini kita Misalkan dari 1 Berarti S nya 0 Berarti S nya 0 S nya 0 Berarti Ini Integral 0 Tak Hingga Dari E Pangkat Min 3 T Min E Pangkat Min 6 T Per T Berarti Depannya Adalah 1 Berarti E Pangkat Min T Ganti 1 DT Itu Adalah S nya Harus Ganti 0 Berarti LEN Dari 0 Tambah 6 Per 0 Tambah 3 Hasilnya LEN Dari 6 3 2 Agama Tolak 2 Berarti Nilainya Adalah LEN 2 Jelas Sampai Sini Halo Ini Karena E Pangkat Mestinya Yang kita Misalkan 1 Yang mengibatkan S nya Menilai 0 Ini Yang kita Cari Tadi Sehingga Asalnya Adalah LEN 2 Tanpa E Pangkat Mestinya Yang Misalkan 1 Mengibatkan S nya 0 Halo Sampai Sini Ada Pertanyaan Kalau nomor 10 Sama Ya Nomor 7 Nih Nomor 10 Mana Ini Lagi Nomor 10 Oh Nomor 10 Ya Nomor 10 Juga Nanti E Pangkat Mest E Sama Ini Pakai Dimisalkan Ini Dimisalkan Jadi Misalkan E Pangkat Min ST Sama Dengan 1 Baru Baru Bisa Selesaikan Ya Sehingga E Pangkat Min ST Sama Dengan E Pangkat 0 Min ST Sama Dengan 0 Berarti S Adalah 0 Sehingga Ini Terjadi 0 T Hingga E Pangkat Min ST Kali Sin Kodrat T Dibagi T DT Ini Yang Sama Dengan Laplace Dari Sin Kodrat T Per T Ya Hati-hati Ini Tidak Bisa Gini Tidak Bisa Dimana Ini Gimana Sin Kodrat T Harus Dimodifikasi Ya Sin Kodrat T Harus Dimodifikasi Gimana Modifikasinya Anda Tahu Sudah Kembar Dalam Yang Dalam Sin Adalah Cos 2 T Adalah 1 Dikurang 2 Sin Kodrat T Nah Ini Ini Pindah Kekiri Jadi Plus 2 Sin Kodrat T Adalah 1 Kurang Cos 2 T Sehingga Sin Kurang T Setengah Dikurang Dibagi 2 Setengah Dikurang Setengah Cos 2 T Setengah Dikurang Setengah Ini Nanti Masuk Ini Cos 1 Kurang Cos 2 T Bagi 2 Jadi Ini Coba Anda Coba Dulu Saya Beri Jalan Cara Pemecang Nah Ini Surah Laplace Ini Nanti Yang Sama Dengan Apa Ini Integral S Lampetah Hingga F U D U F F U D U Nah Ini Dari Ini Ini Adalah Fungsi T Ini Ini Adalah Fungsi T Fungsi T Adalah Sinkodra Ini Yang Sama Dengan Ini Dicarilah F U FS Adalah Laplace Dari Fungsi T Dicari Kalau Dapat Baru F U Sama Dengan FS Semua S Danti U Jelas Nomor 10 Tentara Yang Tanya Tadi Halo Terima Kasih Ini Agak Panjang Jalan Ya Ini Agak Panjang Jalan Ya Ada Kita Absen Dulu Kita Absen Dulu Kita Balik Lagi Coba Absen Nya Harus Hijau Dulu Ini Merah Kan Masih Belum Oke Ini Absen Nya Loh Anken Bisa Lihat Dia Oh Ini Tadi Sama Sama Tadi Tinggal Isi Ini Apa Materinya Tadi Ini Masuk Dengan Apa Tadi Transformasi Laplace Informasi Laplace Dari Lepas Dari Integral Dari Integral Ada Tiga Sifat Tadi Baru Tiga Tiga Sifat Yang Kita Pelajari Sam Min Ada Season Log Ini Ada Season Log Season Log Oke Ya Sudah Ada Pertanyaan dulu Yang tadi Halo Yang tentang Ini Masih Masih ini PPT Nomor 10 Bisa Kemudian Ada Pertanyaan Nomor yang lain Yang Nomor 1 Bisa Ini Rumusnya Min 1 Min 1 Bangkat Kayak warna lain Kayak warna lain Merah Kita Pake Merah Ini Rumusnya Min 1 Pangkat 1 Kali Turunan Pertama Dari Fungsi S Karena 1 Kalau 3 T Pangkat 3 Turunan Ketiga Sama Juga Min 1 Pangkat 1 Kali Turunan Pertama Dari Fungsi S Ini Juga Sama Min 1 Pangkat 1 Kali Turunan Pertama Dari Fungsi S Sama Caranya Kalau Ini Tadi Udah Nomor 4 Udah Nomor 5 Udah Kemudian Nomor Nomor Ini Sama Tadi S Sampai Tengga F U D U Ini F FT Ini FT 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 Fungsi T T T Ini Tadi Udah Nomor 7 Udah Tata Jawab Nomor 8 Nomor 8 Ini Tidak Istimewa Tidak Istimewa Ini Yang Biasa Ini Dipecah Nomor 8 Itu Laplace Fungsi T Apa 8 Laplace Fungsi T Adalah Integral 0 T Hingga E Pangkat Min ST Fungsi T DT Nah Ini Dipecah 0 Sampai 1 Jadi Ini Dipecah Menjadi Batasnya Ini 0 1 Berarti Integral 0 1 E Pangkat Min ST Fungsi T Nya Berapa 0 Sampai 1 Fungsi T T Kwadrat T Kwadrat DT Ditambah Integral Besar D1 Dari 1 Sampai T Enak Besar D1 Dari 1 Sampai T Enggak E Pangkat Min ST Fungsi T Nya Berapa 0 DT Integral 0 0 Hilang Jelas 9 Juga Sama 9 9 Sama Juga Tadi Laplace Fungsi T Adalah Integral 0 T Hingga E Pangkat Min ST Fungsi T DT Sama Dengan 0 Sampai 1 E Pangkat Min ST 0 Sampai 1 Fungsi T Nya Adalah 2T 2T DT Ditambah Besar D1 D1 Sampai T Hingga E Pangkat Min ST ST Fungsi T T T T T 1 DT Ini 0 Ini 0 Seterusnya Anda bisa Kerjakan Kemudian Sudah Nomor 10 Tadi Sudah Jelas Berarti Sudah Semua Dasar Dasarnya Anda Bisa Halo Ada Apa Tanya Mas Ini Saya Saya Perlu Halo Any Questions Kita Sudah Absen Ya Berarti Pas Jam Berarti Kita Sudah Selesai Tidak Ada Kulian Nanti Kulian Sudah Selesai Libur Lebaran Senin Kayaknya Kena lagi Senin Ada Libur Besar Iya Pak Libur Iya Nanti Pasti Anda Bisa Tahu Oke Sampai Jumpa Selamat Libur Lebaran Selamat Idifitri Bagi Yang Merayakannya Selamat Belibur Untuk Semua Sampai Jumpa Sayonara Goodbye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai Sampai Tiga minggu Lagi ya Tiga minggu Ya Atau lebih Dua minggu Untuk Istirahat Habis itu Yang nomor Tiga Ketemu lagi Ya Oh ya Ini saya Belum stop Juga Pak Wikanya Akan Share PPT Ya kan Iya Iya Sebentar saya kirim Siap Tiga minggu Pasti Dapat waktunya Pas minggu depannya Waktu Anda Panjang belajarnya Kalau mau Tergantung Anda Ya